Intro Wah lu bahaya lu Eh dipalakin sama ini? Ya Disuruh ngumpulin 2 jutaan rupiah ya? Ya Hei penonton youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih Sudah setia menonton THP Tukang Oja Pengkolan Sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen ya semua ke temen-temen kalian Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Oja Pengkolan Hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30 Oke Jajajaja jagung manis Jajajaja jagung manis Bang Bowo Mau beli Jasuke? Kagak Mau nemu duit? Kok bisa nemu uang? Saya aja yang dari tadi makan disini Kagak ngeliat ada uang Berarti Itu bukan rejeki lu Lu sih Kurang beramal Hehehe Ya udah Uangnya buat beli Jasuke aja Biar jadi rejeki saya Jasuke sekarang harganya seribu Yaudah aku beli Waalaikum Waalaikumsalam Hadilnya ada Kak? Lagi ikut abis sama Umi ke pasar beli buah Hah? Tumben Biasa cari muka Kayanya sih Lagi ada yang pengen dibeli Hehehe Pantes Kalo Kak Hanna lagi pengen beli apaan? Gak ada emang kenapa? Lah itu Ngelap beja lagi nyari muka kan? Hehehe Waduh Garangan Ini tuh disuruh sama Umi Maaf kak bercanda Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Bang Bowo Jasuke nya Kekembalian nya Terima kasih Bang Bowo Ya terima kasih Jajajaja jagung manis Jajajaja jagung manis Jajajaja jagung manis Ororon Kamu namu uang juga? Enggak Bang Ini senaraku putus Oh Itu bukan putus Cuma lepas aja Sini saya benerin Oh iya Bang Kenapa ngomongin uang? Iya Tadi Bapak kamu nemu uang disini Seribu Masa? Kok Bapak bisa nemu uang? Bisa Soalnya kemarin-kemarin Ada yang nyebar uang di daerah sini Mungkin itu sisanya Seriusnya duang Bang? Iya Kalo gak percaya Kamu cari aja sendiri Pasti ketemu Iya Dron Ini sendalnya Oh iya ya Bang Makasih ya Bang Dron Pakai sendalnya Anak kecil Pertanya Oh iya Ah Eh kenapa aja mana saya dijatohin? Hmm tunggu Ah Baju saya maling 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 siapa Enggak penuh aja itu apa kena berkasih ke aku maling-maling-maling-maling-maling-maling sejajah jagung manis eh Ron ini apaan maksudnya bang lo temennya mereka ya iya bu cuma mereka bukan maling nggak sengaja kebawa mungkin halo alasan kalau nggak badan lu gede-gepitas lo permisi Umi yang miranya ada oh lagi beli buah ada apa ya ini saya menawarin panci gembira kemarin saya udah sempat kesini tapi katanya pikir-pikir dulu makanya saya kesini lagi kira-kira pikir-pikirnya udah selesai belum ya sebentar ya mas Kak Kak Fais iya sini deh bentar ada apaan ada yang jualan panci gembira Kak Fais mana ngerti nah soal panci iya Ana juga nggak ngerti ya ngerti kan Umi ya terus kamu ngapain nanggil Kakak ya biasa aja kali nggak usah marah-marah orang-orang cuma pengen nanya kok Umi kapan pulang ya mana Kak Fais tau lah malah nanya Kak Fais tinggal telepon aja langsung Umi nya ya gimana mau nelfon orang HP meja ketinggalan tuh oh iya eh kamu gimana sih nah kan bisa telepon Abi atau Fadil mereka kan buah HP ya lupa oh iya lupa nah wis kalau gitu Pakci saya ngidur dulu ya emang ngapa sih dok lo disini aja namenin gua ya lah Pakci disini sepin nggak ada orang iya iya eh lo emang gua bukan orang emang gua udah kocan lo gimana sih lo maaf Pakci anu maksud saya nggak ada orang itu nggak ada yang beli dagangan saya ya udah salat lo ya ntar kalo ada yang beli lo jangan kasih minum loh emang kenapa tuh ya minumnya disini aja tuh warung gua ya iya lah Pakci punya tuh kalo orang nya yang beli itu dari rawaitik lagi lah masa minumnya kesini nggak kan jauh Pakci iya 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 Oh ya udah Mi Waalaikumsalam kak Tommy nggak dulu.. shawannya nggak dibualin sama Abi yah.... K沒 tawarin ke Tante Yuni Tante Yuni itu orang mana ya? orang rawaitik rumahnya dimana? Aku juga gak tau sih. Gimana ya, Kak? Gini aja, Mas. Mas, dari sini langsung ke Rawaitik. Ntar kalau misalkan ada nyampe Rawaitik, tanya sama orang, rumahnya Bu Wahyuni di mana? Pasti pada tau. Tanya orang siapa, ya? Ya, siapa aja. Pokoknya orang di Rawaitik pasti tau. Oh, gitu? Yaudah, makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Kenapa nyangir, Kak? Kamu juga kenapa nyangir? Gak apa-apa. Kau Fais cerdas. Kalian pada mau channel gratis gak? Mau. Yaudah, nanti ikut aku. Yang penting kalau ditanya orang, jawabnya iya-iya aja. Jadi kalau ditanya orang, jawabnya apa? Iya. Pokoknya apapun pertanyaannya, jawabnya i? Iya. Oke, betul. Jangan sampai salah jawab, harus jawab i? Iya. Yaudah, bagus. Nanti ikut, aku teraktir. Jawabnya harus? Iya. Diam, ada orang nasi yang mendekat. Yang penting ingat perjanjian kita. Ngapain lo disini? Wah, lo malakin anak-anak ini ya lo ya? Sembarangan ini. Aku lagi bisnis. Kamu kalau gak ada urusan, mendingan cabut. Bisnis apa lo sama anak-anak lo? Hah? Wah, lo bahaya lo. Eh, dipalakin sama ini? Iya. Disuruh ngumpulin 2 jutaan rupiah ya? Iya. Wah, sama ini termos nasi ini? Iya. Wah, parah lo. Lo parah lo. Ini aib kampung nih. Gue bilangin Pak RT biar lo duset dari kampung ini loh. Lo jangan kayak begitu loh anak-anak. Lo peralat loh. Coy, kamu salah paham Coy. Coy. Aduh, kalian kenapa jawabnya iya? Tadi katanya sudah jawab iya. Gimana Pak? Kurang manis. Ih, bukan tehnya. Soal bujukin ojak, boleh gak Boy itu jadi artis? Bapak belum telpon ojaknya ya? Gimana sih Bapak ini? Katanya Bapak itu mau telpon. Ya udah cepetan telpon sekarang. Masalah kayak gini tuh, udah enak kalau ngomongnya lewat telpon. Enaknya ketemu langsung. Ya udah, makanya telpon ojaknya suruh kesini biar Bapak itu bisa langsung ngomongnya. Iya. Eh, sebentar. Tambah dulu gulanya, biar manis. iya. Soal bujuk, kalau bisa nanti penerakannya gak gede ya? Iya, iya. Kenapa aku berhenti? Udah sampe. Boleh angkat telpon sebentar, Pak? Oh iya boleh dong. Halo Pak. Cak, kamu lagi sibuk dah? Enggak Pak, emang kenapa? Bisa ke rumah sekarang Cak. Bisa Pak. Oh iya, Bapak tunggu ya? Iya Pak. Ada yang penting Bang. Saya disuruh ke rumah mertua, Mbak. Loh, itu penting loh. Kata mertua saya sih gak penting. Ya walaupun ibu mertuanya Abang bilang gak penting, biasanya kalau disuruh pulang ke rumah itu ada yang penting. Biasanya sih kalau saya disuruh kesana, paling cuma disuruh sarapan. Nah, begini nih. Jangan salah Bang, yang namanya sarapnya itu juga penting. Udah deh, sekarang mendingan Abang pulang aja, jadi kontrakannya kapan-kapan aja ya. Oh yaudah deh, saya anterin ya Mbak, sampai ke kosan. Gak usah, anterin ke gang tadi aja. Oh iya. Oke. Pak, kenapa nama sih? Bang ojak sama emat tuh gak bisa bayikan. Ya kamu tanya aja ojaknya. Kenapaan tanya papa? Ya kalau kita sih pengennya Bang ojak sama emak itu akur Bob. Kan kasian kalau berantem terus. Apalagi emak, emak kan udah gak punya siapa-siapa ya tah. Kalau deket akur sama Bang ojak kan bisa jadi kayak keluarga. Iya sih. Bobi mau lagi tempenya. Mau? Bobi. Mama manggilnya Bob, bukannya Pah. Lah kok papa yang nyaut? Ya sekalian lah. Apa mau nambah? Alah. Kalau Bobi itu masa pertumbuhan. Makasih Mama. Nih Bang. Mbak, gak usah. Kan cuma nganterin doang tadi. Gak apa-apa. Yang namanya motor itu pasti butuh bensin. Udah terima aja. Yaudah, makasih Mbak. Iya sama-sama. Yaudah Bang. Iya. Mbak, nyari apaan? Nyari koin. Siapa tau masih rejeki. Lah tadi katanya udah ikhlas Mbak. Enggak, enggak, enggak. Mari Bang. Pak. Pak, koin. Iya Pak. Dapain Mak. Udah nyuci belum? Belon Mak. Baru ngerendam. Ah, kebenuran. Jadi, tunggu dulu, sentar. Halo. Iya Pak. Mak, barusan saya ngeliat anak kosan naik ojek. Anak kosan yang mana nih? Yang pake kerudung. Seperti itu? Iya. Tapi diturunnya di ujung gang. Harusnya kan depan pagar. Tukang ojek kok begitu ya? Ya, ya emang tukang ojek suka begitu, Pak. Eh, enggak nih. Cuma si ojek doang yang begitu. Kalau Kang Visna, Mas Pur, itu mah mendingan. Oh, begitu. Tuk. Hmm, hmm. Eh, Pak, makasih banyak infonya ya. Ada apaan sih, Pak? Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iim, kalau naik ojek tuh ya, dihanterin sampai di luar rumah. Ya kan? Masa dituruninnya di ujung gang? Kan kita udah bayar. Rugi dong, ya enggak? Emang saya pengen naik ojek, Mak? Hihihi. Udah, enggak penting ya. Anda terusin aja di sana. Saya mau ke rumah ento. Ya? Ya, Mak, apaan emang jalan kaki, Mak? Lah, Mak ojek ini mana, Mak? Pak, Bang ojek sih sama emang udah lama ya, enggak akur ya, Pak? Iyalah. Bahkan dari dulu, Dari sebelum Bang ojek nih, nikah sama almarhum Tati. Tapi lebih parah. Waktu empuk Tati meninggal. Yass! Bob, Lalu ngomongin orang meninggal kok, Yass-Yass, gimana sih kamu? Oh, itu, ini, ada orderan. Yass, makanya dapat orderan. Dapat orderan aja girang banget. Emang dari siapa sih orderannya? Biasa orang-orang biasa kok orderannya. Yaudah. Bobi, jalan dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan sih, Ma? Buat babi, buat bobby. Eh, papa satu, papa tanggung ini, mau nambah. Alah, nambah terus. Udah, mama beresin aja. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.